kan ganteng rambutnya, potongnya udah pendek foto dulu, foto dulu, foto dulu selagi muda, harus saja belajar coba jelaskan foto ini tahun berapa dan dimana ini saya pas waktu di Sodong wah, besar ya dapurnya ya pacar suka dong rambut pendek pacar belum punya pacar belum punya pacar belum punya halo sobat semuanya, hari ini saya sedang berada di tempat salah seorang pemain cilik kentabona yang sekarang udah gak cilik lagi, dia orangnya udah besar tapi, orang introvert, inget gak? sama gesar enggak kan, gesar yang kecil itu, beberapa tahun lalu pernah kita ajak collab, masih gondrom ini rumahnya ya, tapi ini rumah atau apa ya? ada box, ada kulkas, segala macam pendingin kita langsung tanya sama orang aja ya gesar permisi permisi gesar gesar wah, ini dia, sini, 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 sini gesar, pasang ini ya gue pasangin dulu ya, gesar ya gesar apa kabar? naik, naik, naik aduh, ini kan gini bang kakak gimana? sehat kan gantung rambutnya mode gak gitu berbicara gini saya kakak Terima kasih, udah boleh mampir ke tempatnya Gesar, udah diperbolehkan. Sama-sama. Main ke sini, dan juga pengen tahu nih. Iya. Ini tuh sebenarnya rumahnya Gesar atau apa, Sar? Kok banyak banget kayak kulkas, apa, segala macam ini. Oh, ini buat kerja. Kerja yang itu kan buat catering. Nah, kalau ini kan buat jualan es. Buat jualan es? Iya, jualan es. Oh, jadi ini bukan rumah, tapi tempat-tempat usaha? Iya, tempat usaha. Oh, tempat usaha. Mama, Gesar, atau? Mama sama papa. Oh, oke-oke. Coba ya, kita lihat, kita buka ya. Ada esnya nggak? Jualan es apa sih? Oh, kosong-kosong. Nggak ada, Gesar, es batunya. Mana? Ini kosong baru diangkat kali ya? Oh, sebentar, sebentar. Kita ikutin aja. Mana, Sar? Kosong! Kosong. Ini? Kosong, Is. Duh, sama satu dulu. Oh, lu? Sebentar, sebentar. Oh, esnya es ini. Ini es-es kecil. Es kristal namanya. Ini es buat diminum? Iya, buat minum. Oh, tadinya saya pikir esnya tuh kayak es-es walls, es-es yang orang-orang lewat gitu loh. Bukan ya? Es batu. Oh, halo? Jualan es batu. Nah, ini salah satu usahanya, Gesar? Iya. Oh, oke-oke. Boleh, ngomong-ngomong boleh masuk ke dalam nggak, Sar? Oh, boleh. 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 Kita masuk ke dalam. Kita kaji sendalnya ya? Iya, Pak. Nah, ini ruangan apa, Sar? Ini buat catering. Buat catering? Buat catering. Oh, berarti Gesar ada usaha catering? Mau apa-apa ada. Mau apa-apa usaha catering? Usaha catering. Ini foto kapan? Itu pas SD. Iya, layar lebar. Pas syuting layar lebar? Iya, layar lebar. Oh, ini ada nih, 5 Februari 2009. Tuh, lihat tuh ganteng banget tuh, masih kecil. Emang gesar, ganteng banget tuh, masih kecil. Mungil, imut. Nah, ini ada lagi nih foto nih. Nah, ini paling ikonik nih. Cihila. Sini, sini, sini. Coba jelaskan foto ini tahun berapa dan di mana. Ini, saya pas waktu di Sodong. Di Sodong. Pas SMP, kalau nggak salah. Gesar, SMP mukanya nggak berubah ya. Kayak waktu masih kecil dulu ya. Gini-gini aja. Tapi ngomong-ngomong, sekarang umur berapa? Umur 2, 3. 2, 3, masih. Eh, sorry, 24. Iya, 24. Aku kecil banget ya, Gesar. Gak berarti, 30-an. 24 tahun umurnya. Iya. Berarti ini waktu SMP. SMP. Shooting apa, ingat? Shooting apa ya? Udah lupa sih. Pokoknya kolosal gitu. Kolosal. Pemainnya siapa? Pemainnya saya banyak lupa. Eh, udah lama soalnya. Judulnya, aku baru ingat. Itu, Panda Awal 5. Oh, Panda Awal 5. Ada satu lagi. Cuman udah lupa sih. Udah lupa lagi. Bentar lagi, ingat lagi ya. Iya. Oh, ini jadwal, jadwal cateringnya yang taruh disini ya? Iya. Jadwal S bisa juga. Jadwal S? Oh. Iya, biasanya kalau orang kan mesen gitu S kristal. Nah, ditulisin situ juga bisa. Itu setiap hari orang pesan S kristal? Iya, setiap hari. Itu, Bapak? Fotos siapa? Paman. Oh, Paman? Paman Negresar? Iya. Oh, kok ada fotonya di sini? Iya, Bang. Kalau keluarga. Iya, iya, iya. Menurut gue yang salah. Oh, ini dapurnya ya? Gitu ke dapur ya? Oh, ini dapurnya. Ini dapur buat masak catering? Iya. Ayo, temennya dong, Sar. Wah, besar ya dapurnya ya? Iya. Ini, pegawainya udah pada selesai atau gimana, Sar? Lagi istirahat. Lagi istirahat? Iya. Oh. Nah, geser itu kalau biasanya, kalau catering itu setiap... Sini, Sari, Sari, Sari. Biar itu berisik banget soal-suara kulkasnya. Setiap hari? Setiap hari. Jadi makan pagi, siang, sore? Enggak. Untuk yang ini, untuk sekarang ini, pagi sih. Oh, makan pagi. Iya. Untuk makan paginya ya. Dan ini biasanya kalau pagi itu rame banget ya orang-orang ya? Iya, pagi siap. Tapi memang ya, sobat ya, geser itu dulu tuh maminya itu sering banget bawa makanan ke lokasi. Iya, dan itu orang-orang tuh suka banget sama masakan maminya geser kan. Bahkan itu almarhum, Pak Budi, itu sampai nyiapin tempat buat mamanya geser jualan. Iya kan? Iya. Enter kan? Kalau menurut saya, ini catering mamanya geser ini besar ya, mamanya besar ya. Kelihatan tuh dari perkakas-perkakasnya tuh. Lihat tuh, pancingnya gede banget ini. Ini berapa liter nih? 10 liter ada kali. Gede-gede dan banyak banget tuh. Tempatnya juga luas. Gas di mana-mana, ini ada alat kulkas lagi. Dan satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima kompor. Nah, Sar, biasanya cateringnya itu apa aja sih? Tergantung pesenan sih. Paling sering? Paling sering? Paling sering itu ya nasi pasti. Nasi-pasti. Iya, pasti. Biasanya kayak tumis-tumis sayur. Tumis sayur. Sayur. Terus kayak ayam. Ayam. Sapi, daniu sapi. Iya. Ngomong-ngomong, biasanya bisa masak nggak? Nggak. Pilihara agam. Iya, bapak saya sih. Bapak saya agam. Enggak, sorry, sorry. Pe, pe. Oke, itu yang peliharnya siapa sih? Supir. Oh, supir. Ini ayam punya siapa? Supir. Punya supir. Oh, supirnya yang pelihara ayam. Oh, keren punyanya geser. Sar, geser tuh, sekarang kesibukannya apa sih? Skripsi. Oh, skripsi. Udah selesai kuliahnya? Belum. Masih proses skripsi. Oh, itu berarti geser jurusan? Saya, HI. HI. Oh, lancar ngomong bahasa Inggris. Ya. Little-little icon lah. Suka ini nggak sih? Suka kayak, catering tuh kan diantar ya, pakai mobil. Suka ikut nggak sih nganterin, catering. Oh, iya. Nganterin. Setirin? Iya, nganterin. Bawa catering gitu? Oh, nganterin. Biasanya nganter ke mana, Sar? Nganter ke tempat pabrik. Ke pabrik. Untuk sekarang ini. Oh, oke. Nih, ada dasar pengalaman menarik begitu kamu nganter ke pabrik? Kan banyak orang pabrik tuh. Iya. Eh, ini kayaknya yang ini nih. Yang pernah main di ini nih. Nggak ada. Masa sih nggak dianggah gitu kan? Ini kamu geser ya gitu? Kamu ini gitu. Pakai topi kali ya geser ya? Nggak, nggak pake. Yang bikin saya penasaran tuh, Sar, ya. Kenapa geser tiba-tiba potong rambut? Kalau nggak salah di konten kemarin itu, katanya nggak berpotong rambut. Bosan, bosan panjang terus. Bosan? Iya. Atau ada yang nyuruh? Nggak, bosan aja. Pendek sih. Biar beda lah. Tapi berasa nggak sih kayak misalkan dengan rambut pendek seperti ini jadi lebih pede? Agak ringan aja sih. Lebih nyaman? Ya, gitu. Pacar suka dong rambut pendek? Pacar belum punya. Pacar belum punya. Pacar belum punya. Pacar belum punya. Raffi udah nikah. Ya. Raffi udah nikah. Salsa sebentar lagi nikah. Sena udah nikah. Ya. Arnold udah nikah. Farah udah nikah. Itu kan temen-temen geser waktu itu kan? Waktu kayak ini kan. Geser sekarang belum punya pacar. Mungkin nanti disini ada yang naksir sama geser. Geser jomblo. Jiwa usahanya juga luar biasa. Terus, Sar. Berarti geser di tempat ini aja ya? Maksudnya enggak, ke kampus. Kadang-kadang kampus. Kalau ada jadwalnya offline, ada offline online gitu. Kalau offline biasanya dateng. Dateng kembali? Biasanya disini aja. Oh, disini aja. Kalau di konten kembali itu kan, dulu itu kan aku nanya. Geser itu masih mau syuting atau enggak? Jawabannya ada ya. Aku mau nanya lagi nih. Kalau misalnya ada tawaran syuting lagi, masih mau atau enggak? Enggak. Konsisten ya, kabannya. Kenapa enggak? Pengen cari perjaan yang baru sih. Jadi, kalau kamu dulu waktu selesai syuting, itu langsung kuliah atau sempat kerja dulu? Selesai syuting? Selesai syuting? Oh, selesai syuting? Biasanya si Rahat, si Rahat. Enggak, bukan. Selesai syuting, itu sempat kerja dulu. Pas syuting udah selesai nih. Syuting, kita buahnya udah selesai nih. Karena itu kan waktunya panjang tuh ya. Sampai apakah kamu nyari syutingan di luar atau kerja apa? Kerja apa? Atau kuliah? Kuliah. Oh, langsung kuliah? Iya, kuliah. Oh, berarti bosan syuting ya? Iya, bosan. Indinya bosan gak? Kita tahu. Libur tiga hari. Gimana kalau kita nginep di vila? Asik, aditnya mau. Tos! Gimana, Pak? Diajak buru seneng. Tapi ya, sahabat ya, gesar memang dari dulu tuh imut, anaknya imut, lucu, dan introvert. Kenapa sih, gesar introvert? Saya juga gak tahu. Kenapa? Kalau misalkan temen di kampus, gesar punya temen gak? Punya. Maksudnya punya apa namanya, temen deket, atau geng di kampus, tempat-tempat curhat. Kalau geng gak ada sih, paling gak ya. Ada temen deket dikit, lah. Berapa orang? Kalau dikit, masih hitung dong? Misalnya dua. Dua? Iya. Gak terlalu suka bergaul ya, Saria? Sebenarnya kayak bingung aja sih berbawar sama orang-orang. Itu emang jujur ya, kesulitan saya sampai sekarang. Apa yang bikin gesar itu bingung? Memulai percakapankah? Atau topik? Atau gak suka bahasa-bahasi? Topik? Topik? Sama juga sama orang-orang itu kadang bisa nyambung sama kita sama enggak. Ada ketakutan kalau misalkan ini nyambung gak ya? Atau juga geser orang sensitif? Makasih gak sensitif. Maaf, sensitif kalau misalkan bercandaan orang kan beda-beda ya? Iya. Mungkin kamu gak masuk kalau bercandaan yang agak sedikit sarkas? Kalau sarkas sebenarnya sih bisa sih. Bisa. Kayak misalkan kurang pede gitu? Iya, kurang pede. Apa yang bikin geser gak pede? Enggak tahu aja sih ada yang kurang lah dari saya gitu. Adik juga bingung juga. Paling ya sebatas itu aja sih topik yang mau diomongin tuh kayak gimana. Jadi bingung untuk memulai topik ya. Teman geser aja atau cowok? Cowok. Cowok ya. Nah, kalau cewek kalau cewek biasanya jarang ngobrol sih. Kenapa? Takut atau? Tapi geser tertarikan sama cewek kan? Iya. Tertarikan. Kita harus lurusin dulu nih. Tertarikan ya. Normal kan ya. Oke. Kenapa, Sar? Kenapa kalau untuk kecewek geser malu ya berarti ya? Iya, agak malu. Malu atau minder, Sar? Itu beda ya? Beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau malu itu kan lebih ke apa ya? Kalau minder tuh kita istilahnya gini. Kalau malu tuh lebih ke sifat malu ya. Sifatnya pemalu gitu ya. Kalau minder itu kalau menurut saya ya. Kalau minder itu sudah kalah sebelum berperang. Sudah merasa kayaknya saya sebenarnya kayaknya gue gak bisa deh. Ini dia. Karena gue kurang ini, kurang ini. Tapi dia belum maju. Udah bilang seperti itu. Nah itu minder namanya. Oh, pemalu. Pemalu. Lebih jelasnya pemalu ya. Tidak berani untuk memulai langsung. Tapi ada gak cewek yang kadang-kadang Kak Gesar tuh suka ya gitu suka apa namanya langsung ngobrol. Ngajak ngobrol. Agresif maksudnya. Oh, cewek agresif? Iya. Ada gak yang suka agresif ke Gesar teman-teman di kampus? Kayaknya sih gak ada yang agresif ya. Ya biasa aja sih. Biasa aja ya. Biasa aja. Atau Gesarnya sendiri kali gak terlalu memperdulikan. Cuek ya. Tuh. Ganteng loh. Dia senyum loh. Gitu, Sar. Kalau ketemu cewek orang tuh senyum gitu. Apalagi tampilan udah begini. Udah cakep gitu kan. Gitu kan. Gitu kan pake kacamata gak? Enggak. Kalau pake kacamata kayak Harry Potter. Masa sih ya? Biar aja nanti teman-teman dari Gesar lihat video ini. Gesar itu tidak ini. Tidak introvert sebenarnya. Cuman tidak tahu topik apa yang mau dibahas. Nih, Sar. Aku kasih gue kasih ini ya. Kasih clue ya. Kalau misalkan kita ngajak ngobrol kalau seseorang hindari yang namanya satu topik politik. Oh, Itu topik yang paling tidak menarik untuk dibahas. Satu, Sarah. Oh, iya. Nah, agama, segala macam itu boleh. Tapi, kalau untuk memulai obrolan itu enggak. Topik yang simple-simple aja. Misalkan, gini nih. Eh, emang bener. Ini misalkan ke cewek nih ya. Ke cewek ya. Langsung aja tembak. Misalkan, emang bener ya? Cewek itu matrik. Nah, itu mulai. Dia pasti panas. Enggak kok, gini-gini. Iya, studinya begitu kok. Cewek yang majakan matrik. Karena pengen cowok yang apa namanya, bisa memimpin dan bisa mempunyai segitu-gitu aja. Mulai bicara dengan hal yang sarkas seperti itu. Gitu loh. Itu kan mulai topik. Ya, ini musuh tahu banget ya. Enggak, biar gas, sekarang enggak ini loh. Ada aja topik, misalkan, kayak ngeliat itu kan. Nih, depan gue ada es batunya. Gini kan. Eh, enak kali ya, makan miksu, yang gini. Lu traktur gue deh. Gitu-gitu aja, simple. Maksudnya, bahan-bahan yang ada yang kita lihat. enggak usah bingung untuk ngomongin untuk mencari bahan apa. Ya, apa segala macam. Enggak usah peduli dengan perpolitikan. Enggak berusaha simple mungkin aja, Sar. Coba, dicoba nanti. Jangan dengerin gue cuap-cuap. Dicoba nanti di kampus. Oh, kita kasih bahan yang simple. Ada cewek nih. Soalnya, ini emaknya juga bingung nih. Kok, Sar, masih jomblo aja. Sama anak-anak genta buat anak, Gesar, masih komunikasi enggak? Jarang sih sebenarnya. Soalnya kan udah ada kesibukan masing-masing. Yang terakhir, sama siapa komunikasinya? Terakhir. Anak genta ya? Hmm. Kalau masalah, kayaknya pas terakhir kali ketemuan itu loh. Oh, di itu acara reunian? Iya, reunian itu. di situ doang? Itu udah 2-3 tahun yang lalu ya? Pernah, pernah di di Fresh Market. Oh, ketemu sama? Saya kayak lupa lagi, namun. Tapi, gak, Sar, ada Instagram kan? Iya, tetap, masih. Masih yang lama ya, Instagram ya? Tapi, kok gak pernah upload-upload, Sar. ya tergantung gitu sih, tergantung saya. Saya sebenarnya kadang, itu emang, emang saya tuh males nge-post gitu. Dan, saya juga agak fokus sama skripsi saya sih. Sar, makasih ya, sekali lagi ya, udah diperbolehkan ke sini, mengikut kegiatannya geser, sukses buat geser ke depannya, buat skripsinya lancar, dan juga buat usahanya lancar terus, ya. Jangan sehat selalu, cepat dapet jodoh, dan cepat menikah. Amin. Amin, ya robbalalamin. Maka sahabat semuanya, sampai ketemu di konten selanjutnya. Assalamualaikum. Sub indo by broth3rmax